Muatan truk terguling di jarah warga. Truk muatan buah jeruk terguling ke jurang jalan lintas Jambi Muara Bulian, Desa Lopak Aur, Pemayung, Kabupaten Batanghari, Jambi. Akibatnya, sopir mengalami patah kaki, sementara warga berbondong-bondong mengambil muatan jeruk. Dalam video, tampak ada puluhan warga memilah muatan jeruk dan memasukkannya ke dalam kantong kresek masing-masing. Sementara, kondisi truk tampak ringsek dan terbaring di dalam jurang dan sopir dan penumpang sudah dievakuasi. Mengambil kesempatan di atas penderitaan orang, sebut pria yang merekam aksi warga itu. Kasat lantas polres Batanghari Ibtu Agung Prasetyo membenarkan kecelakaan tunggal itu. Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 7.30 WIB, Minggu, 17 Maret 2024. Ia menjelaskan kronologi kecelakaan bahwa, truk dengan nopol H8281 DX itu melaju dari arah Muara Bulian menuju Jambi. Namun, truk hilang kendali saat di TKP berupa jalan menikung karena diduga sopir mengantuk. Akibatnya, sopir dan penumpang truk tersebut mengalami luka. Sopir atas nama Rafi Mahendra, 24, mengalami patah kaki sebelah kanan. Sedangkan, penumpang Amri Zal, 35, mengalami luka di bagian kepala. Gargik Pćala. Agak Bunga. Agak Bunga. Gagoko Maret Vaat. Agak Bunga. Agak Bunga. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati